service konsultasi untuk proyek-proyek yang berhubungan di bidang kembang kita ini adalah wilayah kerja kita untuk tech distribution last night consulting dan juga di sana kita juga punya kantor di Jakarta di beberapa daerah di Indonesia Timur dan juga ada di Tokyo sekian perkenalan singkat dari saya sebelum kita masuk ke akhirnya pertama yaitu pemengkaran video pulau plastik, saya perkenalkan dulu panel kita untuk hari ini jadi yang di sini ada Mas Randy dari Tarongkok, Tarongkok ini organisasi US Management Company, perusahaan manajemen apa namanya limbah yang berbasis di Bandung untuk lebih jauhnya lagi nanti Mas Randy sudah menyiapkan materi untuk menjelaskan teman-teman komputer sendiri kemudian ada dekat saya Kathy, ini juga dari Kopernik nanti akan menjelaskan salah satunya mengenai usaha alternatif untuk mengurangi sampah plastik melalui sarangan air berbentuk kertas dan juga teman saya Vanessa juga dari Kopernik nanti juga akan menjelaskan lebih jauh mengenai video pulau plastik jadi sebenarnya pulau plastik ini apa sih pulau plastik ini adalah kita bekerja sama dengan B.B. Robby yang juga adalah host dari serial kita akan menayangkan episode pertama dari pulau plastik ini dan juga nanti kita akan membahas dengan Mas Randy dan juga dengan Kevin mengenai apa sih sebenarnya permasalahan yang perlu kita fokuskan dalam menanggulahi sampah khususnya sampah plastik ini dan kira-kira tantangan-tantangan apa sih yang sekarang itu masih kita rasakan dan apa yang perlu kita lakukan untuk menanggulahi tantangan-tantangan tersebut mungkin biar enggak lama langsung aja kita pada ibu sementara kita sepakat bahwa sudah berada di telapak kakinya dan ibu ini bercerita tentang kalau kita sudah banyak sekali menurut saya teman-teman ibu ke-teman sama-sama punya dan ini saya akan berangkat ke Semarang ketemu dengan ibu dari Universitas Sudi Jakarta sedang melakukan pelikian terbesar di Indonesia tentang mikroplastik apa itu mikroplastik dan apa dampak untuk kita ada seribu pertanyaan di kepala saya saya Kediroki buat kami berkiling Indonesia bahkan ke Indonesia untuk mengkampanyakan isu-isu global seperti korupsi penambahan hutan perubahan iklim dan sampah plastik kenapa isu plastik penting buat saya karena ketika saya bercermin kembali ke kampung halaman saya sendiri pernyata sampah plastik sudah meragalelan dan mengancam tidak hanya keindahan namun juga kearifan dan kesucian pulau isu sambal dan plastik sebenarnya bukan hal yang baik tapi karena masih sedikit orang yang berdiri maka hal ini menjadi darurat dan waktunya untuk beraksi adalah sekarang atau Bali akan menjadi pulau plastik selamat menikmati dan fokus tentang mikroplastik dan juga berkumpulnya sebenarnya mikroplastik itu semangat apa ya? mikroplastik itu sampah plastik yang sudah berulai selama berada di rumah dan kekurangannya itu sangat kecil jadi bisa ditandalkan mikroplastik kalau kekurangannya itu boleh mamik berarti ya lebih bahaya betul kalau di perairan dia menurutkan masih itu ada dunia seperti yang lain ketika dia di rumah itu memang ke daerah yang selanjutnya entarnya kalau kita pakai serangan itu kan serangan dan berlaku kalau memang misalnya dunia seperti kecil-kecil itu sama kemudian potensi bahayanya adalah masuk ke kribu sifut karena juga sangat memungkinkan anak-anak tidak yang susah kemudian memang memperkinkan bahwa kemudian tahu tidak 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 akan juga terbukti ada informasi tidak terbukti tidak 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 sebetul makasih masjid makasih masjid mungkin mencarakan tentang kemampuan 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 makasih kelingkungan mungkin kemampuan kemampuan makasih berhasil pembicaraan saya dengan ibu Dinega saya menjadi semakin kuas-kuas dengan yang namanya plastik terutama plastik sekali paham karena apabila plastik-plastik ini terbuang di atam mereka akan terkecah-kecah menjadi ukuran kecil atau mikroplastik dan menyebar kemana-mana ada yang di napan tanah, di perairan dan bahkan banyak juga yang berada di udara dan pagi ini ilmuwan seperti Dinega akan disaruhnya hingga keperutikan Bandung di Laut Jawa mengalami destruksi ini ini dibandingkan dengan apa yang kita tahu kita sudah jadi sangria secara visual umat ya kalau kita makan kerang itu kita makan dikeruntas ini juga kan ya bisa jadi ya akan ada di dalam sekerang kira-kira apa ya efeknya itu seorang kita makan ini baru sepertarang kita makan gitu kita makan gitu ya kalau ditanya efeknya saat ini apa mungkin itu belum bisa dikerasikan yang baik hanya memang pelitian ke arah terutama organisme laut itu memang ada beberapa risiko satu pasti itu bisa membuat kerusakan fisik kalau pada ikan itu ikannya mengalami perubahan perilaku makar perilaku kenal karena ada kerusakan di otak atau di cari yang lain risiko yang kedua plastik itu bisa mengikat jenis polutan lain yang lebih baik yang ada di dalam berarti kalau tidak mikroplastik masih betul bukan cuma mikroplastik itu saja tapi juga foksim-foksim lain yang lebih baik bisa saja kalau lihat bahwa dia mempunyai efek yang buruk bagi warna tertentu bisa jadi jangka buru itu juga bisa masuk sampai ke manusia tinggal seberapa banyak polutan plastik yang masuk ke dan itu yang sesuai berikutnya nah itu yang sesuai berikutnya berikutnya sudah kalau kenapa ada banyak sekali plastik yang tersebut dan akhirnya masuk ke buka-buka itu semua karena sampah-sampah plastik yang berasal berasal dari pemukiman-pemukiman dari kota-kota dari kampung-kampung dari rumah-rumah dan mungkin juga dari rumah saya sudah saatnya saya pulang dan menghadapi permasalahan sampah dan plastik di rumah saya dari Pulau Bari saya pergi ke Kemarang Jogja dan saya pergi ke Kemarang Jogja dan melihat hasil penelitian bagaimana plastik telah menjemahkan ikan-ikan yang kita makan sehari-hari kini saatnya saya melihat apa yang terjadi di rumah saya sendiri Halo, selamat pagi selamat datang di kapal saya pagi ini saya akan menunjukkan manajemen atau pengacuran sampah yang saya lakukan dalam skala rumah tangga saya untuk yang non organik ini saya taruh disini semua isinya apa harga yang coba kita lihat ini baru 2 hari misalnya ini sampah organik isinya kurang lebih seperti ini apa yang bisa kita lakukan pada sampah organik mari kita lihat dalam percobaan kecil yang saya lakukan sampah organik seperti buat apa akan terkurang dalam waktu 14 kali ini 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 di sementara plastik dengan ukuran yang sama sama sekali tidak berubah seperti yang yang tidak ada sampah yang menjadi bersalah bagaimana kita memperlakukan sampah sampah yang non organik ini baru dalam level mari kita lihat skala desa ini jadi karena ini karena menjutan seluruh air ini buku bahwa itu adalah ini mungkin datang dari rumah itu masalah dulu mungkin tak masalah namun dan ini menjadi masalah ketika sampah-sampah tersebut tercampur tapi sebenarnya sampah-sampah ini bisa dibisahin lebih detail lagi tapi ada teman saya yang tahu biar lebih jelas kalau sampah-sampah itu bisa lebih detail lagi terima kasih 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 saya pernah ada di kuala yang orang ini tidak ada di tanpa sekarang ini sampai berapa tahun ini hancur di awal ratusan tahun ini sekarang orang yang baru mulai saja, plastik ini makin lama jadi pecah-pecah kita pikir kita buang ke laut hilang ternyata enggak dimakan mati ketukungnya ikan kita minta adik-adik disini untuk belajar coba memisahkan sampah kita bisa manggil orang-orang oke, sebentar ya coba memisahkan sampah nah, kalau ini di lupiah kan lebih berapa nih kira-kira? kita boleh di lupiah lu maa? apakah buat di lupiah? kalau di lupiah, lu maaf kalau di lupiah, lu maaf kalau di lupiah, lu maaf kalau sampah tidak di lupiah tidak ada harga buat saya, memilah sampah itu penting bukan karena harga jual Namun memilasannya tidak cukup Karena ketika plastik sudah menjadi sampah Ibarat sebagai sakit baru saham menunggukan Akan jauh lebih baik jika kita mencegah sebelum terlambat Tas resek ini sumbernya dari saat kita belanja di kualaian Masar, daerah warung-warung Dan hanya saya jadi ingin tahu Apakah lebih dari Rp800.000 penduduk di pasar Adakah dari mereka yang belanja di kualaian Satu menggunakan tas resek atau membawa tas sendiri Setelah sebelumnya saya melihat pelitian Tentang dampak plastik kepada ikan yang kita konsumsi di Jawa Di Bali sendiri saya melihat bagaimana petani bertarung Dengan masalah plastik yang menurut seluruh air dan mengancam kualitas tanah Namun saya juga melihat inisiatif bagaimana mengecahkan mata rantai masalah plastik Plastik ada di handphone, tv, kulkas Sampai plastik sekali pakai seperti tas resek dan kemasan-kemasan plastik lainnya Nah, plastik-plastik sekali pakai inilah yang membuat kita di jari Tapi dalam realita Masih bisakah kita belanja tanpa plastik sama sekali Beliaran di jalanan Wah, ini saya perlu mencoba saja Dan saya sudah berusaha akras Untuk menghindari atau mengurangi produk-produk yang mengandung plastik yang dipakai Dan sudah berusaha akras untuk bawa tas sendiri Itu dari gimbang-gimbang juga bisa jadikan satu uang tetap Biar tidak terlalu banyak plastik Tapi tetap saja sangat susah untuk menghindari produk-produk yang mengandung plastik Ada baiknya, ikut saya kita ketemu dengan Pak Novi Dia adalah manajer kooperasional Tiara Dewata, Suwala Yanu Saya ingin sekali tahu bagaimana pihak manajemen menyikapi rasa mudah saya ini Ayo, saya ingin sekali Bagaimana pihak manajer kooperasional Tiara Dewata, Suwala Yanu Membuat regulasi bahwa Beli-beli di supermarket itu Akan di tas juga menggunakan tas resep Itu cukup membantu mengedukasi masyarakat Bahwa masyarakat menjadi pakar bawah Masyarakat itu harus mendapatkan Tapi itu tidak bertahan lama Tidak tahu Permasalahan yang dimana Itu tidak bertahan lama Polisi itu disakitkan Regulasi itu Diseriusi nama pemerintah ya Sudah diseriusi Agar insur pengusaha juga tidak serius Dan konsumen itu Tidak paham bahwa Itu memang menjadi kaling jawab kita Sehingga sudah menjadi bagian yang terbiasa Tidak membawa tas Dan itu sebenarnya Tidak kita dapatkan dari Sebuah kurutang Saya kepatan mau Regulasi ini Mengawal kembali Semenjak regulasi pemerintah Yang mewajibkan konsumen Untuk membayar tas resep dari suara yang dicabut Masih ada Menjara-menjara yang sadar untuk mengawal tas Dalam satu jam ke depan Saya akan mengamati Ada pelanggan yang menop Saya akan memberikan sebuah Terima kasih 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Jadi seperti yang di jelasin dengan saya Dianti sendiri tadi, Well Lasting itu adalah salah satu kampanye yang terbaru dari Kopernik, di mana itu adalah serial entertainment atau entertainment education, di mana kita mau, kita ingin mengambil approach entertainment dalam memberikan informasi tentang isu-isu sosial ke masyarakat publik. Nah, isu sosial dari kompon yang kami pilih adalah isu yang lagi sangat hot ya, mungkin kalau teman-teman ingin dengar sekarang terakhir ini. Buat tahun terakhir, isu plastik dan sampah plastik itu sedang sangat dibicarakan, sangat-sangat dibicarakan baik di level perintah ataupun di level perintah sendiri. Nah, tadi kan setelah menonton videonya mungkin sudah dapat banyak salis statistik ya, saya hanya tambah sedikit saja tentang data bahwa asal mula dari kenapa kami mulai proyek flow plastik ini, itu adalah karena kami melihat betapa semisnya isu sampah plastik di Bali. Jadi, kami melihatnya sebenarnya sangat lokal awalnya, karena kami di kantor di Bali dan kami organisasi yang fokus kepada bagaimana kita dapat menemukan solusi-solusi yang efektif dalam menanggulasi sosial dan lingkungan. Kami fokus seperti itu dan kami di Bali, dan sampah plastik, jadi makasih kita tidak berandil dalam penampian solusi ini. Jadi, sedikit data dan statistik tentang sampah plastik sendiri kalau teman-teman belum tahu, Indonesia adalah penyumbang sampah plastik kedua terbesar setelah China ke lautan, dan Bali sendiri itu memproduksi sekitar 5.000 ton sampah, dari 30 persen sampah itu adalah anorganik, dan 37 persen dari sampah anorganik itu adalah plastik yang sistem pengelolaan sampah dan limbahnya itu masih sangat kurang. Jadi, kebanyakan itu hanya terbuang saja. Seperti yang tadi diperlihatkan di Romi, itu hanya terbuang di Selopan atau di Subang. Mungkin teman-teman, masih ada yang pernah ke Dali? Semuanya pernah ke Dali? Atau pernah ke Dali-Dali? Kalau ke pantai itu kan ada, akhir-akhir ini ada besarnya yang mesti ke Dali ya, jadi beberapa pantai itu kamu mudah sekali sebenarnya. Lebih mudah mungkin melihat plastik daripada melihat ikan ketika kita ke pantai-pantai populer di Indonesia ya. Dan begitu hanya dengan pantai Kute atau pantai-pantai di Bali. Mungkin teman-teman ada yang terhadap dulu tahun lalu, sepertinya pernah baca berita tentang Bali Darurat Sampah. Nah itu, Bali Darurat Sampah sampai akhirnya pemerintah dan dunia sendiri itu mengeraksan sekitar 700 pekerja untuk membersihkan kawasan, ini hanya kawasan kakai Kute dan semua. Jadi itu bukan, bahkan bukan satu kesesiri Bali. Jadi dari sisi urgensi, sebenarnya di sisi sampah-sampah ini cukup nyata dan sebenarnya cukup dekat dengan hidup kita sehari-hari. Dari situlah kami berangkat ke Pulau Plastik. Jadi rencananya kami akan mengeluarkan sekitar 8 episode. Episode yang pertama yang teman-teman sejahat.com. Kami minggu kemarin baru saja produksi sekitar 3 episode baru yang tentang politik satu, lalu ada berapa tentang bagaimana industri makanan dan minuman berkontribusi dalam isu ini. Jadi fokusnya adalah untuk, pertama sebenarnya goal kami ada tiga. Yang pertama adalah bagaimana kami dapat mengembarkan informasi tentang masalah ini. Itu dulu sebenarnya. Karena banyak dari kita tuh bahkan kadang-kadang tidak tahu atau terlalu biasa dengan hal seperti, oh siapa yang teman-teman dulu, apa kecil yang dibuji, saya botol pakai trasekan. Saya pakai trasekan, pakai silotan. Dan kita nggak pernah kepikiran kayak, oh ini buang kemana sih? Atau tuh kalau kita kira, oh buang di tempat sampah saja sudah cukup karena problemnya sudah hilang dari kolom kita. Jadi kadang-kadang kami, kita berangkat dari ketidakpahaman. Jadi misi pertamatan dari keluar plastik adalah untuk memberikan informasi itu ke masyarakat luas. Dari memberi informasi itu, kami harapannya dapat mengubah perilaku secara real. Dalam arti, oh oke setelah mungkin beberapa teman-teman setelah menonton dan melihat bagaimana cara mengilas apa, kita bisa mengaplikasikan itu ke kejumat sehari-hari kita. Kita bisa mengaplikasikan, oh ketika kita mati, mungkin pulang dari acara, mampir di Indomaret, kita cuma beli coklat, kita nggak perlu plastik. Sesuatu yang senyata itu mungkin. Karena itu yang kami harap dapat dipicu melalui video ini. Dan ketiga, dengan adanya informasi dan mungkin perubahan perilaku yang nyata, kami harap itu dapat memperdayakan masyarakat untuk memobilisir. Jadi bagaimana ini dapat memobilisir masyarakat untuk menuntut kebijakan yang lebih sustainable. Jadi menuntut pemerintah untuk, misalnya di Denpasar ini mulai tahun depan, pemerintah kota Denpasar sudah melarang kas plastik, kas kandang plastik di supermarket dan toko modern. itu mulai 1 Februari 2019, itu akan digalangkan. Jadi bagaimana berangkat dari Kota Hama dan berangkat dari perubahan perilaku, suatu berangkat advokasi bisa dicapai, di mana kebijakan itu yang lebih sustainable. Nah, jadi teman-teman ada yang tahu, maafi ku lah, sempat mengenal beberapa sosok Bili Robi di sini. Jadi kami sudah lama bekerja sama dengan Bili Robi, kebetulan dengan kopernya cukup teman dekat. Nah, awalnya itu, kenapa kami juga memilih untuk bekerja sama dengan Bili Robi, dan kenapa kami memilih media, karena kami lihat ini adalah cara untuk menjangkau publik, jadi untuk memberikan informasi secara ralufan dari kebel. Sesuatu yang beda yang kompernik perusahaan lakukan adalah memberikan pendetatan perubahan perilaku dalam proyek ini. Jadi kami bukan hanya sekedar media, di mana kami hanya fokus di produksi, tapi kami juga ingin fokus apakah benar dengan penyebaran informasi ini, ini mengubah perilaku. Dan itu yang kami coba ukur juga. Jadi salah satu komponen penting dari Kola Plastik, yang akan saya jelaskan di berikutnya adalah basis yang lokal. Jadi rencananya, salah satu rencana kami adalah untuk mendistribusikan polo plastik, atau screen polo plastik, bukan hanya di forum-forum seperti ini, tapi di forum-forum baljar, atau desa kalau di, di Bali kebanyakan baljar, itu langsung ditayang sana, langsung kita tanya, langsung kita tanya dengan penduduk sekepat, sebelum dan sesudah penayanan keku, karena pilau ini. Berikutnya. Nah, ini sekilas brand dari, atau messaging dari Kola Plastik sendiri. Apa sih yang, bagaimana cara kami ingin mengaparkan isu ini? Pertama, no blaming. Dalam arti, kami merasa isunya adalah isu yang kompleks, dan perlu keterlibatan dari semua pihak, baik itu pemerintah, atau swasta, atau komunitas, atau pemerintah desa, semua punya anjil, semua perlu dikilibatkan dalam, dalam inisiatif ini. Seperti kalau teman-teman lihat tadi, ada tiara dewata, ada dikirkan swasta. Tiara dewata adalah, supermarket terbesar, dan supermarket yang sangat bersih dalam, di Rekasar. Dan juga kami melibatkan, beberapa komunitas lainnya. Yang kedua, kami fokus di, solusi. Jadi, kami ingin, memaparkan isu ini, lebih dari hanya, foto yang, mengagetkan. Ya kan, sudah banyak kan, kadang-kadang, kapal yang lingkungan, itu lebih fokus ke, wah, ada foto yang tahu, mungkin, nah kami ingin, fokus, lebih jauh lagi ke, oke, kita tahu problemnya, apa solusinya. Dan yang kita tahu adalah, solusinya sudah banyak ada, sebenarnya di Bali. Bahwa ada gerakan komunitas, yang ikut di Tia Rewata adalah, pemirsa Prashiro, gimana mereka melakukan, kita, mengunggulan sampah, setiap minggu, dan ada juga banyak, komunitas lainnya, dengan, kosem yang sama, keopernik tentang isu ini. Yang terakhir adalah, engaging yang entertaining. Kami ingin, orang-orang yang nonton, atau penonton, itu juga menikmati, konten ini. Bukan hanya, merasa di, oke ya, dijujuin dengan informasi gitu ya, tapi, belajar bersama, dan, mempelajari bersama, tentang isu ini tuh, bagaimana, dan apa yang bisa dilakukan ini. Ya, sedikit, tentang distribusinya, jadi, kalau teman-teman perhatikan, kan ada, slot, ada beberapa transisi ya, di episodenya, itu memang, sengaja, karena, salah satu, sengaja itu, yang kita ingin, sasar adalah, di diskretion lokal. Lalu berikutnya, dari web series, atau, makanya media sosial, dan juga, pemutaran-pemutaran, di Banjar-Banjar Bali. Sejauh ini, keempatnya ini, sudah disupport oleh, beberapa organisasi ini, karena, kita menerima, dukungan dari, Ford Foundation, Cloud Shop, Trace, dan kami, sesuatu, melakukan training juga, di konferensi, R-Ocean, bulan Oktober lalu, dan juga, di National Geographic. Jadi, itu sekilas, tentang Pulau Plastik, mungkin, teman-teman ada, teman-teman lebih lanjut, boleh, di Q&A session, semoga, agak, lebih jelaskan, dan memberi konteks, apa sih, tadi yang ditonton, selama 20, terima kasih. Terima kasih, saya bisa, penjelasannya, mengenai Pulau Plastik, untuk yang punya pertanyaan, kita munggu, nanti kita ada, kira-kira session sendiri, kita diskusi session sendiri, kita langsung, ke sesinya, Mas Randy, dari Pak Rompong, berjelasan tentang, usaha dan perusahaan dia, dan bagaimana sih, sebenarnya, setelah kita, jadi dirangsang oleh, pengaparan problem, yang ada sekarang, apa sih, usaha-usaha yang sekarang, ada salah satunya adalah, usaha yang sedang dirimu, oleh Mas Randy, silahkan, Mas Randy. Halo semuanya, selamat sore, Assalamualaikum Wr. Wb. ini sekilas tentang saya, tidak terlalu penting, bisa dirimu, ya. Tadi, pertanyaan dari, Mbak Vanessa adalah, siapa yang sudah pernah ke Bali, saya yakin, sudah banyak yang mau ngacung, karena kan Bali, terkenal sekali, tapi, siapakah, yang sudah pernah ke Parampong? Tidak ada ya, jadi, Parampong adalah desa, tempat saya bekerja, dan tinggal, warga saya punya, agar dari, strawberry farm di sana, sudah 20 tahun, 30 ribu pohon, dan kami sebetulnya, tanpa sadar, sudah lama menerapkan, zero waste, dan, Parampong itu, di dalam bahasa Sunda, akhirnya kosong-sang sekali, so, we are trying to, to be the initiator of, Parampong High Performance Habitat, zero waste, in 2022, perusahaan saya, sebenarnya bergerak, di bidang, ini, setelah sekali, saya langsung menemukan, residential, adip-adip, sama variable, nah, dari perusahaan, ini, ada beberapa hal, yang membuat saya, di tahun lalu, sebetulnya, perusahaan kami, masih sangat mudah, dari 11 bulan, dari 12 bulan, karena saat ini, merasa bahwa, bisnis, tidak bisa, hanya tentang, bisnis saja, karena, kalau kami, terus melakukan, usaha, tanpa memikirkan, apakah, sustainability, bisa diraih, bersama-sama, rasanya, percuma, mungkin di, perusahaan kami, kami berusaha, zero waste, kami berusaha, reuse, reduce, kita juga, ada resecternya, tetapi, yang kami sadari, adalah, kalau kami melakukannya, sendiri, restoran saya, akan selalu, punya customer, yang pengen, minum jus, pakai sedota, total saya, akan selalu, punya supplier, yang mengerikan, barang-barangnya, aktivitas, packaging, jadi, ada beberapa, yang inspirasi saya, untuk start, yang pertama, adalah, tahun lalu, saya ke, Kami Katsu, desa di Jepang, yang 80 persen, berhasil, mengolah sampah, hanya 20 persen, yang keli, ke, ke, dan ini, sebenarnya, betul-betul, membuka, mata saya, karena, ternyata, Kami Katsu, itu jadi, zero risk, bukan karena, mereka ingin terkenal, atau mereka, menyelamatkan bumi, dan alasan, alasan, ekonisional lainnya, tapi, lebih karena, mahal sekali, biaya, untuk, mengolah, sampah residu mereka, mereka, tiga kali, berusaha, bikin insenator, yang terus, tidak lolos, uji dioksin, sampai, akhirnya, sudah tiga kali, mereka, tidak punya uang lagi, untuk bikin insenator, mereka harus diri, tidak memuji, satu kontainer, 130 ribu, jadi, bayangkan, berapa yang harus dikeluarkan, oleh munisif, untuk, besennya, akhirnya, mereka memutuskan, oke, tidak apa-apa, 120 ribu, tidak bisa itu, tapi, jumlahnya, harus kita kurangi, dari 100%, mereka, hanya mengirim, 20% saja, ke insenator, itu, sangat munisif, saya, aku, 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 mundur sedikit, makin maju, mundur lagi boleh, mundur dulu, iya, oke, nah, inspirasi lain, adalah, ada film, namanya, komori, itu, saudara yang ngasih lihat, bisa kok, kita hidup, hanya mengandalkan, segala sesuatu yang kita punya, orang-orang, kita, terus, mereka, pengerti kanan sendiri, pertanyaan sendiri, dan lain-lain, terus, jadi berpikir, kayaknya, sebetulnya, kalau kita punya, high performance, habitat, atau, pilihan tempat tinggal, yang lebih baik, daripada sekarang, mungkin, kita bisa, orang-orang, siapa lagi, yang menginspirasi, saya, sebenarnya, precious plastic, mungkin, teman-teman, banyak, kalau, ada seconds, ternyata, bisa loh, mesin, restritment, itu, kita, sendiri, dan, setelah saya, kenal, precious plastic, saya, kenal, sama, mas, yang, bawa, semacam, kulkas, yang gede banget, itu, yang warnanya, itu, itu, adalah, mesin yang namanya, hydrotermal, hydrotermal, reactor, adalah, mesin pertama, buatan Indonesia, yang bisa, menolah, sampah, apapun, kecuali, kaca, metal, dan batu, kaca dan metal, ini, sangat takut, di pasaran, jadi, sebenarnya, buat saya, ini, jadi solusi, kenapa, karena pulang dari Jepang, saya berpikir, bisa gak sih, saya bikin kamikatsu, saya sendiri, gak bisa, karena kita gak punya insinerator, dan insinerator itu, masih banyak masalahnya, izinnya, kadar bioksit, kita gak pernah tahu, yang aman buat kita, seperti apa, pipi-pipi, tinggi sekali, biaya buat insinerator itu, 15 miliar, untuk 50 ton, sedangkan kita tahu, masih banyak tetangga kita, yang bayar sampah itu, 10 ribu per bulan, lebih banyak lagi, gak ada yang bayar, jadi, kalau kita punya, mesin kayak gitu, siapa yang mau mendali, lalu yang saya, belum cocok, sama insinerator, sebenarnya, semata-mata, karena, sampah kita, 70% itu organik, artinya, sampah kita basah, kalau dimasukin ke insinerator, tidak, sehingga, saya combustion, sehingga, gak bisa diolah, jadi, ketemu mas kanji, dan mas lihat ke saya, mas ini ada mesin namanya, saya berpikir, oke, kalau gitu, saya semangat, untuk menuruni 80%, saya semangat, untuk menortir sampah saya, karena saya tahu, setelah saya sortir, gak mahal di, campurin lagi, itu kan sakit putih, yang kita punya, selamanya capek-capek, oke, sama petugas sampah, kenapa aja, digabungin lagi, habis itu nanti, sampai di lain, digabungin lagi, nah, satu lagi yang menginspirasi saya, adalah mas Indy, dia berhasil menunjukkan, bisa kok, bikin produk, yang masuk, museum of art, of Amerika, dan, menampung peringatan, di mana-mana, dibuatnya, di temanggung, di desa kecil sekali, dia berhasil, bikin produk, yang sangat bagus, jadi, orang-orang inilah, yang menginspirasi saya, untuk bikin karempong, nah, boleh mbak, next, lalu siapa lagi, yang menginspirasi saya, sebenarnya orang ini, mungkin udah pada tau ya, Boyle Slate, umur 16, dia bilang sama orang-orang, orang-orang, everyone say, that, waste is, a future problem, it's our children problem, terus dia sharing, atos, terus dia akhiri, kalimatnya, dia bilang, so, here I am, solving your problem, waktu itu, umurnya 16 tahun, waktu itu, saya masih kerja di proyek, dan saya ngerasa, eh, 9 to 5, saya kerja buat, kerjaan saya, waktu itu, saya sudah senior project, manager, dan ngerasa, orang ini jauh lebih keren, dari saya, dan 6 tahun kemudian, di bulan September kemarin, dia beneran launching, yang namanya, Ocean Canal Project, dan menurut saya, banyak yang bilang, ya ini tidak menurut saya, kan seluruh masalah, dan lainnya, but hey, it's doing something, jadi buat saya, ini sangat inspirasi, boleh next, nah, sebenarnya yang memulai, seperti yang tadi, udah diceritakan, adalah, jenazah itu, tahun 2015, tiba-tiba bilang, Indonesia itu, negara kedua, pembuang sampah, plastik paling besar di dunia, yang, jumlah populasi Cina, itu sebenarnya, 1,5 miliar sekarang, kita 265 juta, tapi sampah plastik kita, sampah plastik Cina itu, kok bisa, 34 persennya, dari sampah plastik Cina ke laut, jadi saya bingung, apa yang terjadi, lalu, ternyata faktanya, sederhana aja, 80 persen, sampah yang ada di laut, sudah berasal dari darat, dan kita bisa lihat, buat orang desa, yang warnanya abu-abu, paling favorit itu, sampah diapain, dibakar, buat orang kota, yang warnanya jiru, sampah itu, favorit paling, diapain, jadi urusan petugas sampah, ini semua orang, sebenarnya gak peduli, sama sampahnya masing-masing, yaudahlah, yang penting gak ada di dalam rumah, yang penting gak ada di pekarangan belakang, yang penting di luar radar kita, nah ini masalahnya, tanpa kita sadar, ketika kita gagal, mengolah sampah di darat, dia jadi masalah di laut, silahkan, ini sebetulnya, jarang sekali saya kasih lihat, cuman ketika anak, bio bikin IDC ini, ini salah satu, edisi Natioa yang paling laku, dan tadi udah banyak, kalau dibaca oleh plastik, jadi kita lanjut saja, nah, ini yang seru, jadi popok itu, 450 tahun, baru bilang, padahal, ada yang udah punya, putra atau putri di rumah, boleh gak tuh, oke, satu, dua, ada yang lain, hasilnya anaknya gak dilakuin, aku dong, bukan anak saya, oke, lumayan gak, jadi kalau kita punya putra dan putri di rumah, dan kita pakai popok, yakinlah, kalau kita gak pakai popok, yang dikucing, dalam dua tahun itu, saya udah hitung, hampir 5.000 loh, satu anak, dua tahun, 5.000 popok, wow, dan sebelum ada data-data begini, kita gak sadar, kalau masuk laut, mungkin telah, di kota ini, kota ini ya, koreksi kalau saya salah, gak apa-apa, ada mitos, kalau popok itu harus dibuang ke sungai, supaya anaknya gak uang, saya baru-baru dari Tim Solo, dan saya kaget sekali, saya tahu mitos pun menambah, jumlah, sampah yang, kita buang ke sungai, dan lain-lain, ada pasti patol di sana, dan lain-lainnya, oke, silahkan, nah ini yang selalu saya percaya, kalau kita itu negara kaya banget, kalau kita itu sebenarnya jurnal penduduknya sedikit banget, bolehlah pakai plastik, karena kita punya recycle center-nya, karena kita punya sistem, karena kita punya kesadaran, tapi karena kita 265 juta penduduk, dan sebenarnya kita gak kaya-kaya amat, kita tuh gak punya loh, recycle plastik yang benar, jadi kalau bisa, jangan pakai, karena kalau dikurangi, lihat berapa banyak yang bisa kita hematkan, percayalah, waste management itu secara sama cost, makin kita zero waste, makin hemat ikut kita, jakin, kalau kalian bawa tangga, tidak ingin sama beli, aqua terus ya, itu deh, berapa jumlah aqua, dan jangan sampai saya ngebahas soal rokok, rokok tuh bisa 400 ribu sebulan, itu gila banget, kali 12 aja udah 4,8, masukin deposito udah jadi, dana pendidikan mungkin, please stop smoking, oke next, nah tadi saya bicara tentang plastik, semua orang tahu tentang plastik, tapi rata tentang sampah makanan, itu bagian dari yang kita bahas juga, ada yang sadarkah, kalau kita adalah negara kedua, pembuang makanan nomor satu di dunia, kedua, nomor satunya Arab, satu negara kaya banget, kalau rajanya datang, kayak setengah kerajaan dibawa, gajah dibawa, sofa dibawa, apa gitu, satu lagi negara yang miskin banget, yang sebenarnya, ada sekitar 28 juta orang, yang gak makan loh, jadi kita gak ngomongin orang miskin, kita ngomongin orang yang miskin, gak mampu makan, 11% dari kita itu, sebenarnya miskin banget, tapi kita negara, pembuang makanan, terbesar ke dunia nomor 2, 13 juta ton per tahun, gak masuk akal, apalagi yang bikin gak masuk akal, next, ternyata kita, itu menghabiskan 2,7 triliun per bulan, untuk impor sampah makanan, untuk jadi makanan ternak, ini data, dari BPS 2016, dan, ternyata kita juga, tahu bahwa sampah kita itu, paling banyak, sampah organik yang bisa jadi adalah, sisa makanan, jadi betapa kacau nya kita, buang makanan, sebenarnya banyak saudara dan teman kita, yang gak bisa makan, kita yang perupakan ternak, ben, rugi 5 kali loh, jadi apa sih yang harusnya kita lakukan, kalau sudah ditanam, harus dipangin, kalau sudah dipangin, harus dibeli, kalau sudah dibeli, harus dimasak, kalau sudah dimasak, harus dimakan, kalau sudah dimakan, harus habis, makanya kita negara Islam, bukan negara Islam, negara dengan mayoritas muslim terbesar, bukankah ada ya, yang bilang, kita gak boleh menghazir, betul gak, dari kecil dulu, jangan menghazir, jangan menghazir, tapi ingatannya, terus ingat gak cerita waktu kecil, nasinya dihabisin, nanti nanis, jadi kita tuh, ada bangsa yang, sebetulnya, dari kita tuh, ada dihubungi, jangan bawa makanan, tapi kenyataan, tetap lagi, jadi itu yang jadi konser, rumah rombong juga, next, apalagi, itu sama yang kita bahas, nation waste, nah ini sesuatu yang, silent issue banget, karena malah, hanya bahas tentang nation waste, siapa yang tadi pagi, jangan yang pakai kaos panitialah ya, nanti saya cerita tentang kaos panitialah, siapa yang tadi pagi, datang ke acara ini, di lemarinya banget, banget baju, tapi bingung mau pakai apa, nah, jadi senis-senisnya saya tahu, beda sama pakar, gak gak main, momennya tugas, maka banget ya, gak gak main, ah, lu gak ada harmonas, ada 12-12, ada apa lagi, segala mata yang kayaknya, ini muka banget ya, singgah, kenapa ukurannya cuma 15 cm, jadi ternyata, kebiasaan belanja kita itu gak bagus, kenapa? 70% potongan belanja itu kebuah, kalau kita pesennya ke belanja itu, dan, tahukah teman-teman, buntin pisar ini ya, buntin sama orang Jawa Barat, lain kali, gak usah bikin kaos panitia, kenapa kabar? satu kaos, itu buat kapasnya, butuh 2.700 liter air, itu sama kayak kita minum 3 tahun, pakai aja lah, kaos-kaos apa yang di rumah, tinggal, atau apa, sticker kek, atau apa gitu, ini juga bentar lagi, dikasih ke urannya mungkin, atau bentar lagi, malu juga pakai, pas menikah, pakai ngelak-ngelak, gitu kan, sayang, nah ini fashion ways itu sesuatu yang, jarang dibahas sama orang-orang, dan ketika negara dunia pertama, membahas, isu ini, next, kita itu selalu bicara tentang, modern slavery, sebenarnya fashion industry itu, salah satu penyebang, sampah paling besar, dan mereka juga, yang paling gak fair trade, kalau negara dunia pertama, terkaitan, Asia, anak kecil di China, bikin, 8 tahun, 9 tahun, bikin baju-baju, murah yang buat kita, sadarkah kita, kalau kita beli baju, harganya 150 ribu, 200 ribu, terus banyak, banyak tayat, banyak naik-naik, pikirkan aja, barangnya murah, datangnya dari luar, material makin lama, makin mahal, berasih makin lama, makin mahal, transportasi makin lama, makin mahal, jadi siapa yang kita, zalimi, untuk dapat, baju murah, adalah anak-anak kecil, yang terpaksa terjadi, popik-popik, saya di Shanghai, satu senang tahun, dan saya pernah, beli tiket, untuk pergi, yang namanya, wisata kemiskinan, itu dijual ke Korea, kita bisa datang, pergi, tempat-tempat, paling, pendidikan lah, buat kerja, rumah ini, pejoditas di kemana, saya lihat dengan mata kepala saya sendiri tuh, anak bulu belakang, 7 tahun, masih cukup soalnya, sambil keinginan, sambil nangis, sebagian, berjain, lagi, ini jadi konser, buat orang-orang, kenapa sih kita harus, seperti itu, budaya konsumensinya, dan ketika negara-negara pertama melihat, itu terjadi di China, itu terjadi di Bangladesh, selalu dihukus ya, itu tuh bisa jadi, masih di pulau yang sama dengan kita, anak-anak itu, kalau kalian bu, saya gak bisa menarik, kalau kalian berjika, produk-produk kesesan dan lihat, wow, ternyata, make in Indonesia, jangan bangga, wah banggu yang pakai produk buat Indonesia, enggak, make in Indonesia, itu berarti, bisa jadi gak, anak-anak, kita mati-anak, ibu-ibu, sebenarnya, kita gak pernah tahu, intinya, fashion masyarakat itu sesuatu yang, harus kita pikirkan, jadi next, kalau lalu kita bikin di Bandung, Fashion Revolution Day, ini kerjasama dengan beberapa pihak, untuk ngobrol dan sharing, apa sih, yang harus kita lakukan, tentang fashion masyarakat, jadi kalau kalian ketik di Google, fast fashion, yang keluar itu bukan, karena ada perkenal, atau apa-apa macam, yang keluar adalah gambar ini, fashion is the second most quality, that's in the world, itu kecetanya, jadi apa yang harus kita lakukan, ya, buy less, use well, make it less, ini loh baju-baju yang memang bagus banget, kalian suka banget, dan tahan lama, jangan beli baju murah, gak ada yang, gak ada yang, menang kalau kalian, beli baju murah, karena teman-teman kita, yang berusaha di bidang, fashion juga sekarang, harus bersaing di, online yang, mereka gak pernah, ketahuan, biayanya, biayanya berapa, itu tentang fashion masyarakat, next, nah, di parampung itu, kita percaya banget ini, consume less, just wisely, gratis mobility, next, parampung itu adalah, zero percent waste, sustainable landfill, kita bisa melakukan ini, karena kita punya proper waste management, dan waste treatment, dan kita percaya, waste is every human activity, that is resources, of the novel, limbah, sampah, atau sesuatu yang sesuai, itu adalah, aktivitas manusia, yang ngambil waktu, ngambil uang, ngambil, kerja keras kita, tapi gak menghasilkan apa-apa, salah satu adalah, sharing hari ini, kalau setelah dari hari ini, lalu tidak ada, failure, itu waste, jadi usahakan, mudah-mudahan, jadi sesuatu yang, menginspirasi teman-teman, nah ini sebenarnya, dibahas selalu, dimana-mana, tapi kita percaya banget, people, planet profit, makanya parampung itu, perusahaan, kita bukan organisasi, kita bukan komunitas, kita bukan NGO, kenapa? Karena, saya gak ahli bikin NGO, saya gak ahli bikin komunitas, saya gak ahli bikin, organisasi, tapi I'm very good, in business, dan, saya percaya, kalau dia jadi bisnis, dia bisa menghidupi dirinya sendiri, dia, act as a bisnis, jadi dia harus growth, dan mudah-mudahan, kalau, kami sih, pikirannya, ya dia harus selalu, menghidupi secara, environmental, secara sosial, dan berusaha secara economical, tujuan perusahaan, perusahaan perompong itu, hanya satu, perusahaan perompong, yang namanya, disana, kita tuh pengen banget, kalau semua orang, udah bisa melalui sampah sendiri, semua orang udah, tahu caranya, udah punya, fasilitas dan alatnya, yang gak perlu di perompong lagi, next, ini yang teman-teman harus tahu, ada five steps of integrated resolution, ada collecting, mengumpulkan, sorting, mengisahkan, managing itu dikelola, recycling itu baru pulang, greeting itu diolah, nah, tadi, ada beberapa, bukan beberapa lah, seharian ini, pasti semuanya, ada yang dari pagi sampai sekarang, belum, beli, minuman, kemasan botol, siapa yang adung, dari pagi sampai sekarang, belum beli sama sekali, lumayan, lumayan, sekitar 20%, ya, jadi teman-teman, plastik botol itu parah banget, karena waktu satu menit, yaitu 60 detik, ada satu juta botol yang diproduksi di seluruh dunia, dan hanya 7 persen yang di risiko, risiko itu susah banget, kalau mau tutup layarnya rata-rata korporat, dan kita selalu datang ke mereka, dan kita tanya berapa persen risiko mereka, lebih dari 5 persen, 5 persen, kenapa? karena susah, kalau hasil plastik itu dimasukin lagi ke mesinnya, bisa merusak mesin, kedua ada kontaminasi, ketiga, komunikasi lebih rendah, jadi percayalah, sebetulnya, sempurna semua plastik plastik murahnya itu, yang sigil di seluruh plastik, itu gak ada yang dari hasil risiko, karena mahal, kalau misalkan, mungkin harganya sebegitu, lo dikajat, buat semenisional hierarchy itu sebenarnya, yang paling penting ada prevention, yang paling tidak disarankan adalah disposal, masalahnya, 70 tahun Indonesia mereka, sampai kita tuh langsung turun, goro-goro, prevention, minimisasiun langsung turun, dibuang segede meja ini, sampai di katakanlah, Bangkar Gebang, di Atap, Manggala, kalau di Bandunggolet Sulawang, Putri Cempong, ya Putri Cempong, ya segitulah, sebesar itu hari ini dibuang, 50 tahun lagi pun masih sebesar itu, apalagi kalau gak ada, jadi memang gawat, next, nah, there are no simple solutions to work on next problem, yang perangpung bisa latihkan, sebenarnya yang orang lain jarang bisa adalah, recycling dan treating, kita bisa ngolak sampah-sampah yang orang lain gak tertarik olah, contohnya apa, semua sisa mangan bisa dikompos gak? gak bisa, tulang, tulang gak bisa dikompos, kalau tulang bisa dikompos, kita gak tahu ada dinosaurus, gak gak? kalau ada dinosaurus itu, karena tulangnya, lama lah, berapa ratus tahun, terus jadi fosil, ke sini, nah, oh, kira itu bentuknya, bentuknya itu aja, bukannya, duri, darah, daging, itu sulit sekali dikompos, teman-teman, kalau apalagi gak bisa dikompos, pisuk karena ingus, bisa dikompos, gantus di sini, kalau pisuk basah gak bisa, koliner, apalagi gak bisa, pokok, pembalut, nah, waktu saya bikin tarompok, saya itu simple banget, saya gak mau memulai sesuatu yang saya gak tahu, sebenarnya gimana, saya gak mau berakhir jadi, orang yang kayak, kalau saya berhenti 20 tahun, ngurusin sampah, tapi kalau gak ada residen, residen saya gak mau kayak gitu, saya mau bilang, saya satu tahun ngurusin sampah, dan ada pembelas, jadi saya langsung ambil, sampah-sampah yang orang lain gak mau ngurus, yang tadi saya sebut, next, nah, jadi kita masih, kata manajemen, manajemen training, terus kita juga punya, kegiatan recycle, terus kita punya treatment, yang paling penting treatment ini, ini lah, musik hidrolytermal, kapasitas 50 liter, ini 100 liter, bisa 8 kali masak, jadi dia tuh 800 liter per hari, ukuran yang hanya sebesar sofa ini, berlikan sama, misal lakor gede banget, apa sih mas, adotermal reaktor itu, simple banget, kalian pernah masak pakai, panci presto, panci presto, yang keluar dari lab, dihitung datanya, putaran yang berapa, temperaturnya berapa, pressure-nya berapa, sehingga dia bisa melalui sampah apapun, kecuali kaca, banca, sama batu, sebenarnya kalau saya mau, saya bisa jualan ini tuh, bayangin lagi, masak, semua dimasukin aja ke dalam plastik, plastiknya masukin ke mesin, hilang, jadinya apa, jadi pupuk sama solid fuel, tapi kan itu bikin orang, jadi gak mau nurture ya, kan gak, jadi bikin orang gak mau ngurangin sampah, jadi kita selalu bilang, hidrolytermal itu, gunanya buat ngurangin sampah di landfill, nanti saya ceritain di bagaimana prosesnya, ini prosesnya, jadi dari komunitas, itu harus disortir, gak boleh gak, sortir itu harus, koleksi juga harus, plus metal, plastik, semua pergi ke bayar, bangsa, apa, terus misalnya pemerintah punya fasilitas, dan lain, penukul, silahkan, plastik itu dibagi dua, yang bisa di recycle, sama gak bisa di recycle, tadi kalau ada teman-teman yang join di, panel 5, di ceritainnya sama ibu tadi, ini gak lalu loh, si Ciki-Cikian, yang aluminium dan lainnya, nah itu yang pasti yang tidak bisa di recycle, di kami sebenarnya apa sih, seperti yang dilakukan oleh teman-teman dari Indonesian Power, kita pakai parolisis rektor, dia ke agregat, dia ke fiona, tapi di parolisis tidak semua sama, karena, semakin bagus pembakaran, semakin tidak ada sisanya, parolisis rektor kami dibuat di PDB, di lab termodinamika, jadi, menurut, kami kelihatan, satu-satunya yang punya safety valve, yang lain itu gak punya safety valve, jadi, bisa jadi ada residu, nah, semua sampel organik, termasuk, guard waste, guard waste, itu berwarna, landscape, ranting-ranting, daun-daun, semangat itu juga susah di kompos, itu bisa ke hidrotermal reaktor, hidrotermal reaktor ini, keluarannya jadi, bubuk cair sama solid fuel, solid fuel itu, karena, sebenarnya adalah plastik, bisa masuk lagi ke parolisis, solarnya dipakai buat, air termal, jadi ini muter, bedanya sama insinartor, insinartor itu gak perlu bahan bakar, dia akan nanggu bakar sampahnya, kalau kami ikan itu bahan bakar, kecuali bahan bakar yang kita hasilin, dari sampah plastik sendiri, jadi, proses ini itu penting banget, kenapa? di kota saya, di Bandung, itu 1600 ton per hari, kapasitas mesin saya, paling tinggi adalah 2 ton, 2 ton 8 kali masak, 16 ton, jadi kalau saya mau beresin sampah, di Bandung saya harus install 100 ya, dan mesinnya gak murah, gimana caranya kita, Kamerami bisa bayar 100 mesin, jadi caranya gimana? orang-orang punya partner, momennya kota tanko sampah, mereka berhasil menurunkan, sampah di Bintaro Jaya sampai 5%, kami katsu aja cuma 20%, di Bintaro Jaya bisa 5%, gimana caranya? mereka bikin peraturan, mulai hari ini, setiap rumah gak boleh ada tempat sampah, jadi ibu-ibu itu, pas mau motong ini, aduh, gak ada tempat sampah, berarti saya jam organik aja, oh saya waktu belanja, gak mau, jadi eksperimen sosial, mereka setting supaya, sampah itu gak boleh ada, yang benar, bisa turun sampai 5%, dan itu terjadi hanya dalam 6 bulan, modul terbaru mereka bisa melakukan itu dalam 1 bulan, dan berlanjut ya, bukan setelah proyek itu, terus sama-sama, sama-sama gak stabil, yang keren dari kotak tanpa sampah ini, kalau diterapkan di Bandung, 1600 ton, 5% hanya 32 ton itu, jadi instead of saya install 100 mesin, saya cuma perlu install 2 mesin, kalau saya install 4 mesin, 2 mesinnya buat beresin sehari-hari, 2 mesin lagi, buat ngurangin sampah yang ada di TPA, jadi kita gak pindah terus, karena TPA itu makin lama makin pindah, kos makin tinggi, padahal yang bayar itu cuma korporasi, korporasi, government, sisanya mungkin orang-orang gak mau, gitu kan, KRT bisa bilang, Pak, harga komunikasi sampah naik ya, ibu-ibu mah bisa berantem naik ke 50 ribu, tidak, 50 ribu, 50 ribu pun mungkin bisa berantem, makin banyak yang gak bayar, makin gak jelas sampah kita di TPA ini, kalau gak mau di TPA ini, ke mana yang, ke sungai, ke danau, ke daratan, dan lain-lain, itu yang kita cekat, jadi sistem ini membuat saya percaya bahwa bisa kok Indonesia zero waste dollar, so next, nah ini mesinnya, bisa lihat di Instagram parangpong, di parangpong, atau di Instagram golimbah, bisa lihat lah itu tanya-tanya, miminnya baik kok, nanya apapun bisa dijawab, kecuali, nanya minta gratisan, itu biasanya di blog, jadi, saking kecilnya si mesinnya golimbah ini, kita punya ide, kenapa sih sampah harus diangkut, angkut tuh bayar supir, bayar solar, bayar truknya, lonternya harus dicuci, lonternya harus dibunuhin, bunuh lagi, supirnya harus di, kalau kesalahan mungkin, selalu ada biaya, gimana kalau, sampah itu, dibayarkan di dalam truk, jadi kalau ini sama, kalau ini ke komplek-komplek, bisa tidak taruh di dalam truk, bisa ditaruh di dalam triseda, tapi dia langsung olah sampah, dan saya yakin, biayanya udah lebih murah, karena gak ada, satu gak ada di pinggir, dan kita gak ke TPA, satu juga gak ada, biaya perakotasi, next, nah ini yang tadi saya cerita, kita berkata tentang di laut, banyak plastik, banyak makan, tapi tau tak, sebenarnya yang nomor satu tuh, bukan plastik batu loh, untung rokok, saya dari saya kecil, bapak saya perokok, saya udah bilang sama bapak saya, pah, rendi sampai besar, gak pernah merokok, bapak saya, ayo kita taruhkan, itulah ceritanya saya dapat, ngobrol pertama saya, sampai umur saya dapat sih, saya gak merokok, dan saya bangga banget, dan saya gak ngerti, kenapa harus merokok, tapi saya juga gak mau ngejudge, karena saya gak ngalamin, tapi please siap, dari sejata ini, selain, dia nyaman, ngeganggu orang lain juga, sampahnya teman-teman, ada orang tuh gak sadar, orang pikir ini kan plastik, ya sorry, ini kan kertas katanya, terus ada yang bilang, saya mah kalau merokok gak pernah, ini uter sana, tetek, wah bangga kan, kertas semua, lebih ke jantung tehnya, bapak, sorry saya gak ke jantung, makin parah ke jantungnya nanti, next, nah kalau di gol ini, sampah kuntuh raka yang gak jelas, mau di apa itu, sama kita bisa jadi solat, jadi mesin terhompong sama gol ini, bisa melah, sampah kuntuh raka juga, next, nah ini, 3 juta pokok bayi, setiap hari, Cimari Sumai berantas di Jawa Timur, wajar ya, karena kan tadi saya bilang, 1 bayi aja 2 tahun, masih 5 ribu, dan ini yang heboh, 26 ton sampah, penggalus setiap hari, dengan asumsi, nah sampah pokok sama, kalau misalnya, kita lihat, sebenarnya B3, tapi di undang-undang itu, gak dipasang B3, kenapa coba, kenapa sebenarnya, dia adalah sampah B3, tapi di undang-undang, gak dipasang B3, karena kalau ini, jadi pidana, kita semua seruangan ini, di bendara, pasti pernah pakai, gak mungkin gak, ya gak, dan pemerintah belum tahu, gimana solusinya, disinaratur cuma ada di rumah sakit bang, nah di kami, next, ya bisa jadi, bahan bangunan, ini saya presentasi, ke Gubernur Jawa Barat, kita, percaya bahwa, serat, yang ada di pokok, plus plastiknya, ternyata tuh, bisa jadi bahan yang bagus banget, buat GRC, GRC itu, konkret tipis, jangan jadi batak, kalau batak kita gak tuat, lawan harga batak, tapi kalau dia jadi GRC, dia menarik banget, ini sebenarnya kita cuma prototyping, bikin beberapa produk kayak gini, dan karena saya arsitek, Gubernur Jawa juga arsitek, ngomong-ngomong, Guisma juga arsitek ya, banyak arsitek keren-keren sekarang, sorry, jadi, ternyata, apa yang saya kuasai, lalu nantaku saya mau bikin, sesuatu deh dari, sampah tokoh, next, dan ternyata, ada partner, yang udah kerjain, sesuatu yang sama, tapi mereka jadi sampah styrofoam, styrofoam itu kan sesuatu yang, jangan pakai styrofoam, sama temen-temen dari panel ini, yang mereka bikin jadi, struktur, jadi, ini keren banget, karena, 20 persen, sebenarnya, maaf ya, saya lupanya, yang suara brandnya, sebenarnya, saya gak mau nyebut brandnya, sebenarnya menarik, suatu yang lebih, nah, sama temen saya ini, yang punya pabrik, saya bikin lagi ya, bayangkan, tinggal di satu kompleks, yang semua orang, malah sampah sendiri, mereka punya farm food table, semua rumah, pakai solar panel, karena gak masuk, setiap hari kita, pakai gadget, eh sorry, pakai gadget bener ya, selalu minkas ke colokan, 220 volt, jadi 45 volt, gak masuk akal loh, kita buang-buang listrik, sebenarnya, terlalu listrik dari, masuk fuel, karena gak ada solar panel, jadi colokannya masuk USB, lalu, bikin sesuatu yang, do thermal insulation, bikin sesuatu yang, dari recycle material, ini atapnya dari, dari satu kemasan, tusuk, lalu, semua kayunya, adalah cycle root, terus strukturnya, dari seropong, terus dia generate, on power, hari ini, teman-teman pesan, 70 belanjang datang, minggu depan, sudah siap dilangun, eh, dulu, sabar, aku, dulu, dan dalam 2 minggu, sudah jadi, harganya, lebih murah, daripada depan M, belakang E, karta, ya, karena saya kurang suka, sama mereka, kalau di mal, dekat rumah saya itu, saya dari sisi, mau ke toilet, ada, ada 57 orang, mau main maksal lagi, saya bilang, ngelihat, sehingga, anak-anak itu, main di luar, terus juga, mereka bisa, permutable, yang keren lagi, ini, earthquake proof, struktur, dan dia, fire return, ini keren banget, mungkin saya bakal masuk, BBC atau apa, gitu, gara-gara ini, pilih film saya, next, nah, kita juga bikin, versi, ini, versi lebih simple, ini, sebenarnya, biasa, baga, tapi full, dari, si kemasan, produk susu, itu yang, bukan susu sih, sebenarnya produk packaging, depan saya, belakang, etrafet ya, jadi, kita bikin itu, dari mereka, next, nah, kita juga kayak, ngajarin anak-anak, kenapa, udah susah, ngajarin buat, apa, isilahnya, oh, jangan buang sama, udah, udah gitu, akhirnya dibuang juga, sama dia itu, tapi kalau anak kecil, bisa, jadi, kita targetnya, buat ngajarin anak-anak kecil, pentingnya, ini, mereka lagi belajar, kompos, gitu, next, terus, kita juga kayak, coba-coba bikin, origami, waktu itu ada, teman saya dari Jepang, dia bilang, kalau di TK di Jepang, itu, selalu ada pelajaran origami, dan pelajaran origami, itu selalu pakai, koran, atau, kekasan bekas, di Indonesia, kita juga pengen keren, anak-anak, TK, sebenarnya dia ada, dari origami, tapi kertasnya, di larut, gitu ya, jadi yang satu, tujuannya untuk, mengajarkan, bahwa, sampah itu bisa dimanapakan, yang satu lagi, untuk menajarkan, bikin dari kami, gitu, jadi beda pendekatannya, tapi gak apa-apa, kita juga ngajarin, orang-orang buat, pemangkatan, baju, bekas, bisa jadi, macam-macam lain, next, saya, alamnya udah bunyi, jadi, ini yang mau saya, kayaknya udah dua, atau kita saya, terakhir, tahan, jadi, tidak ada yang namanya, sampah, yang ada, hanya material yang terpakai, yang tidak terpakai, jadi kalau kami itu, gak harusnya ada yang namanya, sampah, kalau dia kepake, semua kepake, gak ada yang kebongong, gak ada yang di sampah, tapi begitu itu, gak laku, orang-orang merasa, gak ada gunanya, dan lain-lain, jadi sampah, siapa yang tahu, ternyata, popok yang sama orang lain, bingung dibongong kemana, sama kami, bisa jadi, kalau bangunan, siapa yang nirai kemasan, packaging itu, gak tahu di sini apa, ternyata, bisa jadi atop, jadi semua material akan terpakai, jika memiliki nilai, dan parangpong itu, membuka galur, kalau kolaborasi sebesar-besarnya, tujuannya, semakin banyak temen kami, semakin banyak, yang bilang, parangpong saya butuh material itu, saya butuh material itu, saya butuh material itu, sampai akhirnya, gak ada sampah lagi, dan next, kita akan, nah ini parang-parang kita ya, ada beberapa, mungkin ada yang kalian kenali, ada yang tidak, anyway, next, punya alamat, bisa di kontak, eh di kontak kita, kalau perlu ngobrol, saya tuh mau ngasih lihat ini, nah, waktu itu, partner kita, terpas sampah, diundang ke Kuala Lumpur tahun 2016, saya suka banget, saya ini, kenapa jawab, mereka jauh-jauh dari Indonesia, bawa tempat sampah, di dalam agri, di pamerin di Kuala Lumpur, terus anak-anak, saya, apa nih, ada airnya, atau misalnya, open, ragu segini, apa gitu, padahal mereka cuma mau cerita, suatu hari nanti, semua orang udah sejago itu, ngolak semua material, sampai tempat sampah itu, akhirnya masuk ke masyidupan, terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih, terima kasih, terima kasih banyak, saya gini, menarik sekali ya, ini sebenarnya, kalau, kira-kira, sempat ya, kalau untuk, Tadi Jawa, atau, oh, oh gitu, kalau misalkan mau, yakin mas, kalau misalkan, mungkin nanti bisa, kereta, atau kita mau, selesai, keretanya kemana dulu, ke Jogja, banyak pilihan ya, Jogja, kalau yang buat keramex, itu terakhir, 1840, tapi, oh, 1840, aman, because it's weekend, biasanya abis, tapi ada, kereta yang lebih, lebih malah kan, saya, tapi jarak jauh, bisa, bisa, sudah, tapi, makasih banyak, ini menarik sekali, apalagi yang tadi, tentang, apa ya, namanya, tidak ada hal yang namanya sampah, tapi, apa yang terpakai, yang tidak terpakai, ini kalau boleh, cipta sedikit, di, antar kami, di Kopernik juga sedang, berusaha, memerangi, namanya, ini tidak sampai, mendekonstruksi sampah, tapi, maksudnya, kita sedang, baru merenang apa yang, yang sedang, kita melakukan, semuanya, solutions work kami, di eksperimentasi, itu saat ini, sedang, meneliti, melakukan, eksperimentasi, eksperimentasi tentang, kembali sekali pakai, di Bukeng, eh, kembali, dia bisa disiulang, jadi, itu untuk, apa namanya, anak-anak SMA, di Bukeng, dan kita, sebenarnya, beberapa dari kita sendiri, di TATUS juga sudah mencoba, dan sebenarnya, awalnya memang, kalau saya pribadi merasa, aduh kok, kayaknya agak aneh, agak nyaman gitu ya, pakai, yang bukan plastik, tapi ternyata, selesai dicoba itu, kalau kita sudah memulai, memang, apa namanya ya, semua itu ternyata bisa, dan tidak seanah itu, itu, kalau saya pribadi, ini, terlalu banyak komentar sedikit, selanjutnya, ada dari Kevin, akan presentasi tentang salah satu, apa namanya, proyek, bukan proyeksi, salah satu partner kami, jadi, ini adalah alternatif, ketika tadi kita bertanya, jadi, apa sih yang bisa kita lakukan, ini salah satunya adalah, sebuah alat seringan air, yang kebetulan, dari, sebuah startup di Amerika, yang kita pernah berpartner, beberapa bulan yang lalu, kita bantu mereka, untuk melakukan market research, jadi, kita di sini, istilahnya ingin showcase, apa sih bentuk-bentuk alternatif, yang bisa kita lakukan, untuk memenuhi kebutuhan kita, tanpa, membeli botol plastik, tanpa harus, membeli barang-barang yang akan, mengurai lama, seperti itu, jadi, silahkan di sini. Oke, selamat suruh semuanya, semangat, ini mungkin, akan lebih terima, karena kita sudah tampil informatif sekali, dari Anissa dan Mas Feni sendiri, untuk kejadian kali ini, saya Kevin, dari bagian, yang sama konsulting, yang sama juga, dengan yang di, dari Kopernik, di mana kita, fokusnya adalah, kita juga, konsulting service, baik di usaha kita, maupun di agensis, yang ingin membantu masyarakat di Indonesia, yang masih ada social values-nya, salah satu, dari proyek yang kita, kebenaran adalah, dengan, Polia Waterming, merupakan sebuah, startup dari Amerika, yang akan kita, kita akan lanjut, nah ini, seperti tadi juga, kita sudah sama, misi, menurut sama Mas Feni sendiri, sekarang, disuruhnya itu, 1 juta botol, itu digunakan, setiap menitnya, dan, kalau, sampai di, 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 siapkan, 50 miliar botol, yang dihacungkan, sampahnya itu, sampai di, menurut, dan, itu, tentunya, hingga, semuanya bisa, di, memang kapasitas, itu, baru sekitar, ini persen, maka, kurang, dari, 50 persen, yang bisa kita bantulkan, untuk diproses. Nah, botol pasif, dari, dengan, dengan, kalau, enggak, pupuknya, yang, dia, tapi karena seperti sebelah itu banyak penggunaannya yang lebih dari bisa mengurangi penggunaan tapi masih terjatuh masyarakat kita yang terutama untuk kategori kelas masyarakat berpendapatan cindah untuk folia sendiri ini adalah dua nomornya yang mereka membuat sebuah yang bisa mencari itu bisa menjadikan air yang disaranku dan sebetulnya kalau di Indonesia sendiri itu tidak hanya produk seperti ini saja yang ada tapi di dalam yang mungkin sudah pernah sejenis filter air yang dibuatnya di spesial sementara ini dibuatnya adalah yang bisa dibawah-bawah itu komponennya sendiri ada dari atas dan corongnya yang bisa dilakukan berulangkai jadi masih bisa kita simpan di rumah gitu ya ada contohnya disini kalau yang bisa dilihat ini corong sendiri bentuknya seperti ini dan filternya bentuknya seperti ini itu memang kertas yang kelihatan sederhana ya tapi kenapa kita kita tertarik sendiri kita sendiri tertarik dari opening karena kita melihat ini memang kalau ini sendiri banyak perusahaan dengan teknologi-teknologi seperti ini yang kita distribusikan di daerah-daerah terutama di diurut Indonesia seperti misalnya Lamputan Aga Suria lalu serta orang-orang yang seperti seperti saya bilang dan juga kompor bayu masing banyak digunakan di daerah-daerah yang lebih sehat diberikan buku kayu bakar yang berlakan nah untuk mereka sendiri bertujuannya adalah ditujukan untuk membantu 3 miliar orang dunia yang berpengaksilan sekitar 3-10 dolar dan titikalnya masih banyak pembayar terlalu banyak untuk air karena air itu adalah sebuah haf yang dibutuhkan oleh kita semua ya dan titikalnya mereka menerangkan dalam ototok operasi nah kita sendiri dari waksimara konserping berkerja sama dengan Korea ini untuk melakukan sebuah riset jadi kita ini mempelajari bagaimana sebuah perilaku penggunaan air minum dari orang-orang ini di tiga provinsi kalau mereka masak, kalau mereka pakai galam, kalau mereka selalu beli botol plastik karena biju saya, saya sendiri punya teman ya yang tadi di rumah itu cuma botol plastik doang kalau mereka pernah beli galam apa jadi kalau ada, mau keluar itu di situ kalau misalnya mendatang ada orang-orang yang memang sama klasiknya sangat banyak jadi kita ingin tahu kita sendiri ingin tahu bagaimana kalau di masyarakat jadi kita gak ngambung-ngambung kita melakukan interview dan satu FGD di Jakarta kalau kita sendiri kita ke Bandung, Jakarta dan Masarok itu ke titik-titik di mana ada masyarakat di Kampung Palta yang ada yang memiliki kesulitan air tapi ada juga yang masyarakat setelah kita melalui serangka yang wawancara dan FGD kita melakukan bahwa titik-titik itu ada tiga macam penggunaan air minum di rumah tanda yaitu yang pertama itu memasak air yang dimana ini minim penggunaan plastiknya tapi ini lebih terhadap warga yang memang sudah turun ke murung menggunakan air yang dimasak untuk dikonsumsi jadi mereka itu gak percaya untuk misalnya mau air botol atau air merah tanah yang udah diposes dari tukang isi kolam gitu mereka itu kan udah dan mereka udah tanapnya udah biasa aja gitu masak air itu langsung dikonsumsi pas lagi masih anap itu lebih enak katanya nah selalu ada juga yang air isi kolam dalam yang kadang biasa itu galamnya juga kalau untuk di permukiman yang saya datang di malam itu kan galamnya sudah digunakan terlalu banyak dan kualitas plastiknya sendiri sudah cukup memprihatikan mungkin bisa dibilang gitu tapi ini memang orang-orang yang menggunakan air disurang itu biasanya ya ada juga yang memang mereka tidak bisa untuk membeli air aqua secara rutin atau merah-merah lain yang lebih asli seperti aqua atau yang harganya itu belasan ribu sampai 20 ribuan dan yang yang tiga itu memang air galam merah itu biasanya memang orang-orang yang tidak yang yang tidak yang yang tidak yang tidak yang terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih tempat bahwa ini tapi di tahap yang sangat awal tapi kalau misalnya menggunakan ini mereka bisa mengurangi penggunaan baik dalam maupun botol-botol plastik karena meskipun orang-orang yang di rumahnya ini memakai botol-botol plastik yang dari sebagaimana misalkan untuk mereka yang masih akan dilanjutkan karena itu sekarang juga mereka sendiri masih bisa mereka sendiri saat ini saya segitu aja dan saya ingin memberikan kalau mungkin tidak selalu pendekatan mengurangi plastik itu mesti dilakukan secara total dan bisa juga bahkan kalian yang kita-kita yang lebih sering berusaha dengan private sector bahwa private sector itu juga bisa melakukan sesuatu yang mengurangi dampak plastik terhadap lingkungan sambil juga menghasilkan profit dan dan juga maksudnya ini tidak bukan murni tidak selamanya sektor sosial itu tidak beruntungan oke oke ini kita sebenarnya sebelum kita masuk ke Q&A sebenarnya ada beberapa pertanyaan yang mungkin kita menggunakan untuk diskusi tapi berhubungan kita coba ngobrol wakilnya berdua aja ya salah satu pertanyaan ini kan tadi sudah kita omongin dari masalahnya kemudian apa sih kira-kira yang bisa kita lakukan untuk merespon permasalahan itu jadi mengurangi dan juga bisa juga merecycle seperti dari parangkong tapi sebenarnya kalau untuk dikontekasi pastikan kalau menurut Vanessa dan Kevin sendiri perlu gak sih prioritas 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 dari organisasi dari mengurangi dan juga merecycle apakah keduanya itu perlu dikonteskan atau apakah keduanya itu mutual eksklusif atau sebenarnya sama pentingnya atau ada sebenarnya perlu kita itu melakukan sebuah perlu memfokuskan usaha kita pada salah satu usaha tertentu itu mungkin dari Vanessa coba-tentu terima kasih terima kasih kalau dari kelompok sendiri sebenarnya tujuan dari kami adalah untuk menghindari perkembangan itu apakah usahanya harus di fokuskan dengan pencegahan atau penumpulangan atau pendensi untuk bilang oh solusi ini hanya mengatasi seberapa persen dari masalahnya jadi dari kelompok sendiri itu tujuannya adalah sebenarnya berangkat memang kami berangkat dari informasi tapi informasi yang memperdayakan masyarakat agar mereka dapat langsung memubah pemerintah mereka jadi langsung ada aspek pencegahan tapi juga kedepannya dalam jangka panjang itu ada aspek perkembangan kebijakan dalam arti menanggulan dan dalam arti juga bagaimana pemerintah dapat berangkat jadi apakah ada harus ada satu fokus agak sulit karena selalu ada dua jenis administrasi saya tadi mas Edwi juga ngomongnya oke kita dapat bekerja tapi apa juga yang harus dilakukan dengan apa yang sudah ada jadi menurut saya itu bukan hal yang di satu-satunya satu tapi itu sebenarnya hal yang bisa dikerjakan bersamaan dalam dikerjakan bersamaan tapi bagi tugas mungkin sebagai kontumen apa yang bisa dilakukan sebagai pihak swasta apa yang bisa dilakukan misalnya perusahaan-perusahaan makanan minumnya yang besar apakah mereka bisa lebih berandil dalam membuat packaging yang lebih ramah lingkungan misalnya begitu jadi bagian itu menurut saya banyak peran yang bisa dilakukan dalam pemenangan itu sendiri jadi seperti dari saya kalau untuk dari saya sendiri berhubung saya juga jadi datang dari bagian yang banyak perusahaan dengan pihak swasta kalau kami sendiri itu lebih bagaimana sebetulnya banyak dari sektor swasta yang mungkin selama ini bidang mereka bukan bidang yang berfokus pada lingkungan tapi mereka sedang diversify untuk ke arah sana dan mempunyai produk-produk atau line-up yang benar-benar sama sekali baru dan tidak berkaitan dengan bidang utama mereka tapi ini memang ada tujuan nilai sosial yang bagus untuk masyarakat gitu ya dan kalau kami lihat sendiri dari pengalaman kita beberapa tahun belakang ini makin banyak perusahaan yang seperti itu ya dan juga bisa saya juga didukung juga dengan development agensi seperti GIK yang juga mendukung misalnya SMP di Jepang untuk lebih mengembangkan produk yang berkontribusi terhadap development terutama di negara berkembang jadi ini sebetulnya satu sektor yang masih akan bisa berkembang di tahun-tahun ke depan dan koopernya juga akan terus mendukung akan terus memanjutkan terima kasih baiklah akan kita buka seksi Q&A di sini kalau ada yang bertanya silahkan mengacungkan tangan nanti mungkin kita akan buka untuk beberapa pertanyaan mungkin sekitar satu atau dua terdapat dari waktunya silahkan kalau ada yang mau bertanya silahkan berdiri aja langsung berdiri aja terima kasih terima kasih terima kasih perkenalkan nama saya dia saya dari Wadetsowo Pemerintah USM yang saya mau menanyakan buat yang tadi terpasang itu kan di apa pokoknya intinya air disaring terus langsung terdiri itu berarti dia sudah melewati tes yang untuk mikrobanya mikrobannya atau saya dan teman saya kan dari tengah dipangan itu kan kayak ada jadi kayak misalnya dari air awal ada ekolinya berapa walaupun kayak misalnya melalui penyari melaporkan apa jadi ada ekolinya tinggi tetap di further process masih-masih kayak masih bersisa gitu kan lagi, itu udah yang tengah itu udah dari mikrobannya juga atau cuma dari partikel-partikel yang dari bahagian dunia sama matanya satu lagi, itu untuk satu kali pakai atau batasan-batasan yang nggak bisa dipakai terima kasih terima kasih mungkin bukan satu pertanyaan lagi, kalau ada yang mau silahkan atau mau di video gue aja kali ya oh satu deh saya mau tanya saya beri dari kota kita saya mau tanya dia itu kalau ada dua ya, mungkin pulau plastik itu ke depannya mau didistribusinya kemana dan ada strateginya apa aja untuk kayak strategi distribusinya gimana kalau dari itu yang filter itu buang pertanyaan ini buangnya gimana terima kasih terima kasih dari itu dulu mungkin oke, kalau biasanya mungkin langsung bisa menjawab dua pertanyaannya Mbak Tengs dan Mbak Bia juga karena jadi kalau untuk filternya sendiri sih saya sempat diceritakan dulu sama si jelaskan yang merupakan film yang bikin gue ini jadi di sebelumnya Mbak Tengs juga produk ini sudah melalui proses testing karena ini merupakan tertas yang ikolinya sangat kecil ya kalau masalah 0,3 mikron jadi bahkan bakteri yang ikolai itu bisa ketahan di tertas itu bersama dengan fotoran lain jadi jika masih tersisa masih ada partikel nama silver yang bisa mematikan bakterinya itu sendiri dan untuk kualitas air bingungnya sendiri untuk air yang kotor itu mereka sendiri pernah bilang ini lebih keanek tapi mereka bilang ini di Afrika pernah dicoba di air sungai yang kotor banget sudah karena polusi kimia gitu dan kotoran-kotorannya lebih banyak daripada air sungai biasa dan itu masih bisa menghasilkan kualitas air yang bagus yang masih tapi kalau misalnya untuk kualitas air sungai di Indonesia sendiri karena saya sendiri juga pernah ke projek-projek yang melewati sungai di Jakarta Utara yang sampai berpusat dan hitam yang udah parah banget gitu tapi kalau untuk air seperti ini sendiri saya belum bisa bilang bisa jadi nama bangga tapi in general kalau untuk air sungai itu sebetulnya bisa digunakan untuk air ini sendiri bisa untuk menghasilkan kualitasnya kalau kertasnya sendiri itu bisa sekitar dua minggu dipakai rutin sekitar 40 ya bisa digunakan sekitar dua minggu sampai harus dijadi lagi dan untuk kertas jadi bisa disatukan dengan sampah kertas yang lain untuk di-recycle sudah termasuk kalau dari strategi distribusi kolokastik itu kami fokusnya ingin dan masyarakat dan masyarakat dari jadi bidang pertama adalah untuk masyarakat saksif lokal seperti doang TV dan TV untuk menaikkan kolokastik jadi itu sekali pertamanya dasar gue adalah membuka film ini di bandar-bandar jadi untuk distribusi kami berusaha mulai dari lokal karena ada aspek berlaku karena kami ukur dan kami mengukur itu dari skala lokal dan langsung itu dulu semuanya apakah nanti harapannya masuk ke siaran nasional itu masih dalam jangka panjang tapi untuk saat ini dalam waktu dekat kami samakan adalah TV lokal dan distribusi penanyaan dibanjar-banjar banyak terima kasih apakah ada pertanyaan lagi kalau tidak ada saya mau ada kompunis sedikit maksudnya diskusi kompunis apakah dari penonton ada pertanyaan lagi jadi gini tadi ada selama kita menggol ini tadi ada hal yang menarik dari Mas Randy pas kita menggol tadi pas kita jelaskan apakah yang akan kita dari company apa yang akan kita jelaskan disini maksudnya kemudian nanya ini kok bungsinya plastik ya terus kok ini bisa disposable ya maksudnya seperti yang teman juga ada beberapa pertanyaan terhadap produk-produk dan tidak menutup kemungkinan dari produk-produk lain di luar yang berusaha untuk juga membantu masyarakat untuk mengurangi konsumifikasi itu pasti ada pertanyaan-pertanyaan masing-masing yang masih ada aspek-aspek yang membuat kita itu bertanya-tanya apakah ini akan berhasil jadi sebenarnya untuk apakah yang bisa kita lakukan itu sebenarnya kita disini untuk bukan untuk meng-endorse atau untuk oh ini solusi A paling baik oh AKFB paling baik tidak tapi apa yang kita sebenarnya coba untuk saudara kami diskusi kami adalah kita ingin merayakan inisiatif kita ingin selebrasi apa selebrasi inisiatif bahwa sebenarnya masih ada loh cara-cara balik masih ada banyak cara di luar sana untuk kita itu merubah apa merubah cara kita mengonsumsi dan cara kita memakai barang-barang yang ada di sifat-barang saat ini seperti itu jadi mungkin karena disini juga penontonnya ini banyak mahasiswa banyak mungkin ada beberapa juga yang apa namanya jurusannya itu terkait erat dengan isu yang kita bawa saat ini mungkin ada yang mahasiswa engineering mahasiswa arsitektur mahasiswa teknik lingkungan atau teknik yang bisa membuat alat-alat atau bahkan inisiatif-inisiatif yang mungkin bisa menjadi alternatif solusi kita ke depannya jadi sebenarnya kita ada disini untuk istilahnya merangsang atau apa ya membuat kalian itu berpikir bahwa di luar sana itu banyak sekali loh yang bisa kita lakukan dan ada banyak contohnya di sekitar kita apakah itu berhasil bahwa kita harus cari tahu untuk itu kita harus eksperimentasi terus-terusan kita harus terus mencoba dan terus mencoba sampai akhirnya kita menemukan alternatif solusi yang terbaik tapi menurut kita yang terpenting itu kita tidak pernah mencoba dan terus apa ya mengarah kepada hal-hal yang solutif seperti itu untuk menutup sesi hari ini saya mungkin masa ininya enggak ada disini cuma saya ingin mengucapkan terima kasih kepada ketiga panelist kita hari ini dan juga terima kasih sebesar-besarnya kepada Manitia yang telah mengundang kami dengan topik yang baru untuk kurang lebihnya mohon maaf sampai disini terima kasih kepada teman-teman yang telah mendatang selamat datang pada sesi kami selamat sore dan selamat melanjutkan aktivitas dan SRL terima kasih terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati 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 terima kasih